Kalian siapkan tiga blok. Tiga blok itu maksudnya apa? Nanti kita akan bikin kayak gini ya, tiga blok. Blok yang pertama adalah prediktor, sebelah kiri. Blok yang tengah adalah mediating, atau variable perantara. Blok yang ketiga adalah variable response. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini ya, di sesi perkulian kali ini, di sini akan saya membahas ya tipsnya lah bagaimana caranya kita membuat model penelitian. Kenapa? Karena memang saya punya pendapat ya, pendapat saya pribadi. Untuk judul penelitian itu bisa belakangan, jadi bukan di tahap awal. Walaupun memang secara administratif ya, secara administratif kita pasti diminta judul dulu kan. Sama saya juga sebagai mahasiswa waktu itu, baik S1, S2, S3, ya saya diminta judulnya apa, judul rencana penelitiannya. Nah, tetapi kita sudah sama-sama tahu, kita sudah sama-sama belajar teorinya bahwa judul itu bukan berada di tahap pertama. Tahap pertama adalah, mungkin masih ingat, tahap pertama adalah kemampuan kita mengidentifikasi masalah penelitian. Dari masalah manajerial yang ada, kita rumuskan menjadi masalah penelitian. Dari masalah penelitian itulah, kita bisa bikin model penelitian. Kita bisa bikin model penelitian. Setelah kita bikin modelnya, model penelitian kita, baru kita bisa bikin judul dengan enak, dengan mudah, relatif mudah kalau menurut saya. Dan ketika membuat judul pun ada tekniknya lagi. Agar orang tertarik untuk membaca hasil penelitian kita. Karena kalau judulnya, kita orang marketing ini sangat concern ya, sama urusannya kemasan, judul gitu ya. Kita sangat concern di situ. Jadi, kita usahakan bisa membuat sebuah judul yang menarik. Nah, di sini akan saya sharekan gimana sih caranya kita membuat model penelitian berangkat dari fenomena yang terjadi. Ingat, kalian temukan dulu fenomenanya. Maka memang ada semacam candaan ya bahwa mahasiswa tingkat akhir adalah mahasiswa yang suka cari-cari masalah. Baik, saya akan sharekan saja untuk mempersingkat. Oke, sudah muncul belum tampilan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. All right. Contoh ya, contoh. Ingat teorinya ya. Di marketing research, kita harus berangkat dari fenomena. Ya, permasalahan. Fenomena adalah sebuah simptom, sebuah gejala, sebuah kondisi manajerial di mana kondisi tersebut tidak kita harapkan terjadi. Ya, tentu sebagai kita seorang pemasar, sebagai seorang pebisnis, kita tidak ingin kalau misalnya sales kita turun, kalau banyak yang komplain sama produk kita, kita kan tidak ingin terjadi. Nah, jadi teman-teman jangan dipusingin dulu. Misalnya, sudah di kasusnya mau di minuman ini, makanan ini, transportasi itulah, PT. ANU lah, itu belakangan tuh. Jangan dipusingkan sama itu dulu, tapi temukan dulu fenomenanya. Misalnya, oke lah, Pak, saya ingin meneliti tentang perusahaan X yang bergerak di bidang ekspedisi. Pengiriman barang, dokumen, surat, PT.X misalnya gitu. Oke deh, tidak apa-apa deh dari situ deh, kalau kalian memang tertarik mau dari situ dulu, tidak apa-apa. Tapi kalian harus tahu fenomenanya. Ada masalah apa sih? Masalah apa sih yang dialami oleh perusahaan tadi? Maka kalian harus punya datanya. Kalian harus punya data. Datanya bisa data primer, bisa data sekunder. Bisa data primer, bisa data sekunder. Mungkin pernah bisa jelaskan sebelumnya, kalau data primer, data yang berasal dari sumber utama untuk kepentingan kita. Sedangkan data sekunder, data yang berasal dari sumber lain. Bukan dari sumber utama, dan data itu dikumpulkan bukan untuk kepentingan kita. Misalnya gini, misalnya kalian tertarik nih sama perusahaan X tadi gitu ya. Terus kalian browsing misalnya nih. Ada masalah apa yang dialami perusahaan itu ya. Ternyata misalnya kalian punya dapat data nih. Misalnya dari situs apa ya. Pokoknya situs yang punya identitas yang jelas lah ya. Boleh dari situs website gitu boleh. Asalkan website tersebut punya reputasi dan juga identitas yang jelas. Jadi nggak boleh itu cuma misalnya dari blog personal, blogspot, wordpress, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, tidak bisa digunakan. Karena memang itu sifatnya personal, bisa diubah kapan saja. Kalau kaedah jurnalistik itu, kalau dia posting sebuah berita, misalkan ada kekeliruan, baiknya adalah dibikin posting berita klarifikasi atau semacam revisi dari pemberitaan sebelumnya gitu ya. Jadi pemberitaan sebelumnya nggak dihapus. Kalau blog personal kan salah-salah tulis dihapus, biar bisa gitu ya. Nah misalnya nih kalian dapat nih data, data sekunder ya. Dapat data market share dari perusahaan X tadi tahun 2018 sampai 2020, data market share-nya. Ternyata dari tahun ke tahun market share-nya turun. Gitu kan, market share-nya turun. Nah market share yang turun itu kan menjadi indikasi bahwa pesaingnya makin mengambil kuenya dia kan ya. Dia punya pesaing berapa nih? Mungkin 2018 pesaingnya 2, 2019 bisa saja pesaingnya 3. 2020 pesaingnya 3, tapi ada pesaing yang semakin maju misalnya. Jadi dia ngambilin kue-kue kita, ngambilin konsumen-konsumen kita. Kalian punya data itu. Dari data itu ditelaah. Oh, market share-nya dia turun ya. Kalau market share dia turun, berarti kuenya dia diambilin orang. Berarti penjualan dia menurun. Kalau penjualan menurun, berarti konsumen saya atau pelanggan saya berkurang dong. Kalau pelanggan saya berkurang, berarti ada masalah di loyalitas pelanggan saya. Pelanggan saya sudah pada banyak yang berkurang loyalitasnya. Tadinya kalau mau kirimin paket pakai Expedisi X, ya karena sudah banyak pesaing segala macam, sekarang bisa beralih ke kompetitor yang lain. Jadi kan ada masalah di loyalitas. Wah, ini paham ya. Contoh saja nih. Jadi saya dapat data, dari data tersebut ini apa ya? Kenapa market share-nya turun ya? Oh, kalau market share turun, berarti kan orang-orang yang beli produk saya, jadi beralih dia. Ada orang nih di Kabupaten Bogor atau di Kota Bogor, ada misalnya 1 juta orang. Tadinya yang menggunakan produk Expedisi itu misalnya ada separohnya 50 persennya. Sekarang karena memang ada pesaing-pesaing-pesaing-pesaing, jadi berkurang misalnya gitu ya. Berarti kan loyalitasnya ada masalah di situ. Udah berkurang loyalitasnya. Oke, berarti kita sudah punya variable yang kita pegang. Oh, saya penelitian saya mau fokus ke loyalitas pelanggan. Pegang tuh, kuat-kuat. Oh, yaudah penelitian saya loyalitas pelanggan. Tentang loyalitas pelanggan. Itu dulu kalian pegang. Dapetin fenomenanya, ketahui permasalahannya, dan itu harus didukung oleh data. Kalau kalian punya data sekunder, misalnya dari situs apa gitu ya, itu dijadikan sebagai acuan. Kalau tidak punya data sekunder, kalian harus punya data primer. Data primer itu misalkan kalian lakukan survei awal. Lakukan survei awal dulu. Misalkan kalian bertanya ke 30 orang. Kalian tanya, Anda tahu ekspedisi X nggak? Tahu. Anda terakhir kali kirim barang pakai ekspedisi X nggak? Nggak. Nah, kayak gitu. Sebelumnya pesempat pakai nggak? Pernah. Berarti kan dia beralih kan? Udah nggak loyal lagi kan? Nah, dari 30 orang tadi, misalnya 20 orang menyatakan pindah. Dia nggak pakai lagi X, tapi dia pindah ke ekspedisi Y. Itu juga fenomena. Berarti kan nggak loyal ya. Tadinya pakai X, sekarang beralih ke Y. Itu datanya data primer. Sedangkan kalau dari data, misalkan dari institusi, data dari organisasi apa, dari komunitas apa, yang ada di situs internet misalnya, kalian berarti mendapatkan data sekunder. Paham ya? Saya sampai sini ya. Tangkap dulu itu variable attack. Oke, saya punya fenomena ini. Saya memfokus ke loyalitas pelanggan. Pegangin itu loyalitas pelanggan. Paham ya? Setelah itu, kalian siapkan 3 blok. 3 blok itu maksudnya apa? Nanti kita akan bikin kayak gini ya, 3 blok. Blok yang pertama adalah predictor, sebelah kiri. Blok yang tengah adalah mediating, atau variable perantara. Blok yang ketiga adalah variable response. Sebab, akibat. Mediating adalah perantara. Perantara antara sebab dengan akibat. Ini kita akan belajar bikin begini ya. Kita akan belajar bikin begini. Tahapannya gimana? Tahapannya gini ya. Saya akan jelaskan sekarang. Oke, ini sudah slide yang tadi ya. Yang sudah jadi ya. Untuk teman-teman saya bikin dari awal. Oke, kita siapkan dulu. Ingat ya. Tahu fenomenanya. Amin ya? Tahu fenomenanya. Punya datanya. Ingat, nggak boleh berstatement tanpa ada data. Bahaya. Misalkan teman-teman apalagi bawa nama brand. Bawa nama perusahaan. Terus kalian bilang, wah, pelayanannya kurang bagus. Waduh, bahaya nanti kalian skripsinya dibaca. Loh, kata siapa? Anda pelayanan kami kurang bagus. Waduh, bahaya kan? Jadi pastikan setiap statement kita didukung oleh data. Wajib ya. Baik data primer maupun data sekunder. Pak, boleh dua-duanya nggak? Boleh. Kenapa nggak? Dan ingat, sumber datanya harus data terpercaya. Seperti sekarang kan banyak berita di WhatsApp group. Ini yang share benar nggak nih? Hoax apa bukan? Nah, gitu kan ya. Pastikan datanya terpercaya. Sumber datanya terpercaya. Maka, kalau data sekunder, pastikan. Ini dari mana nih? Oh, dari situs portal berita apa? Oh, portal berita ini memang sudah lama berdiri. Biar jelas ada redakturnya segala macam. Oke deh. Misalnya gitu ya. Itu bisa kita menjadikan sebagai acuan. Oke. Langkah berikutnya. Kita udah tahu fenomena. Kita berpegang teguh kepada variabelnya. Tadi variabelnya adalah loyalitas. Ingat ya, ujuk-ujuk nggak ujuk-ujuk loyalitas tuh. Kita tahu dulu masalahnya apa. Mau fokusnya kemana. Oke. Fokus sekarang ke loyalitas. Dan ini ya. Fokus loyalitas bisa menghasilkan banyak judul. Banyak banget judul. Jangan khawatir ya. Sama-sama ngomongin loyalitas. Raya ngomongin loyalitas. Raya ngomongin loyalitas. Tapi kita bisa punya model yang berbeda. Kita punya model yang berbeda. Oke. Sekarang siapkan dulu bloknya. Ingat. Bloknya ya. Ada tiga blok ya. Ya memang fenomena umum ya. Kawan-kawan kalian. Kakak kelas kalian. Itu cuma dua blok. Saya ingin sekarang dinaikin deh level kita ya. Karena kawan-kawan kita di yang tempat lain. Sudah terbiasa dengan template ini. Jadi siapkan dulu template-nya tiga blok. Seperti ini. Ya. Prediktor, mediating, response. Saya mau mempengaruhi rehan. Ya. Bisa saya langsung mempengaruhi rehan. Atau saya memelalui reha. Ya. Saya mempengaruhi reha dulu. Reha nanti mempengaruhi rehan. Bisa juga saya mempengaruhi rehan langsung. Bisa juga saya mempengaruhi rehan melalui reha. Kayak gitu. Nanti logikanya kayak gitu. Maka ada tiga blok. Ada blok prediktor. Ada blok mediating. Ada blok response. Atau ini variable bebas lah ya. Variable bebas. Ini mediating-nya. Ini variable trikat-nya. Saya menggunakan istilahnya prediktor. Mediating sama response. Oke ya. Sekarang kita ambil dulu nih. Loyalitasnya dulu nih. Caranya begini. Kita punya fenomena. Kita tangkap sebuah variable. Variable yang kita tangkap tadi. Yang kita jadikan acuan. Sebagai fondasi lah. Taruh di paling ujung. Kita taruh di sini dulu. Oke ini ya. Ada fenomena. Oh ini loyalitas ya. Berarti ini berkurang nih. Pelanggan banyak yang Tadinya loyal pakai X. Sekarang jadi ke Y. Ini kan gitu ya. Nah dari situ Taruh di blok yang ketiga. Blok awal. Blok tengah. Blok akhir atau blok depan. Blok tengah. Blok ujung atau belakang. Taruh di ujung. Jadi belakang. Di sini loyalitas. Oke. Nah tugas kalian berikutnya apa? Tugas kalian berikutnya. Kalian browsing tuh. Ya browsing di internet. Saran saya di Google Scholar. Atau di Google Cendikia. Cari. Faktor apa sih yang menyebabkan konsumen menjadi loyal atau tidak loyal. Browsing tuh. Faktor apa ya menyebabkan konsumen loyal atau tidak loyal. Dapat nih kalian hasil browsingnya. Waduh berapa. Ada 3. Ada 4. Ada 5. Kan banyak tuh. Nah caranya gini. Dari sekian banyak variable tadi. Oke deh. Ambil satu dulu. Kan kita dari perangkat yang sederhana dulu ya. Ambil satu dulu misalnya ya. Ini taruh di tengah dulu. Apapun itulah namanya. Misalnya kanan di tengah ya. Saya kasih kodenya misalnya Y. Kayak gitu. Ambil satu aja dulu ya. Y. Tadi loyalitas. Kita model X, Y, Z ya. Predictor itu kita biasanya nih. Kita simbolkan X. Ini kita simbolkan Y. Ini juga bisa di responsi. Tapi ini kan ada mediatingnya ya. Ini Z. Fokus di sini. Ini hanya simbol kok. Bukan untuk diperdebatkan. Ya ini Z. Kita browsing. Faktor yang mempengaruhi loyalitas. Greg. Wah ada satu, dua, tiga, empat, lima banyak tuh. Waduh banyak banget nih. Pusing nih gitu kan. Udah deh ambil satu dulu deh. Ambil. Oke. Katakanlah itu variabelnya Y. Oke. Faktor apa sih yang menyebabkan seseorang konsumen itu loyal atau tidak loyal? Salah satunya yang paling kuat adalah kepuasan. Kalau seorang konsumen sudah puas Ini kan jadi contoh kasusnya misalnya ekspedisi pengiriman barang ya. Atau paket gitu ya. Kalau saya puas dengan Kalau saya merasa puas terhadap ekspedisi tadi maka besok kalau saya mengkirim barang saya pakai itu lagi gitu. Kalau saya puas dengan performa ya dari ekspedisi tadi saya hari ini mengkirim barang. Tadi pagi kirim barang. Kirim paket. Cess. Wih puas nih saya nih. Apa yang saya harapkan sesuai dengan apa yang kenyataan. Puas ya. Karena saya puas besok nih saya mengirim surat. Saya pakai itu lagi aja deh. Bagus soalnya kemarin puas ya. Gitu ya. Berarti Oh kepuasan. Disini kepuasan. Oke. Karena puas maka saya loyal. Karena saya puas besok saya mau pakai lagi si ekspedisi tadi gitu ya. Tarik garis. Ini saya ambil garis aja disini ya. Copy paste ya. Tarik garis dari kepuasan ke loyalitas. Ya. Ini harus pas. Oke. Tarik garis dari kepuasan ke loyalitas. Kita sekarang sudah punya dua variable. Kurang lebihnya ini adalah pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan. Kurang lebihnya begitu. Ya. Nah tentu kan tidak sesederhana ini. Ingat kita masih ada di tengah. Di mediating. Memediasi. Maka tadi kan kita udah browsing nih. Oh ternyata kepuasan ya. Menyebabkan orang jadi loyal atau enggak loyal. Sekarang kita browsing lagi. Faktor apa sih yang menyebabkan seseorang itu puas atau tidak puas. Tadi saya kirim barang. Kirim paket. Ya. Saya puas nih. Karena saya puas maka besok saya kalau kirim paket pakai ekspedisi itu lagi. Gitu ya. Nah. Apa ya yang menyebabkan saya puas ya. Oh. Pelayanannya cepat. Ya kan. Pelayanannya cepat. Gitu. Apa lagi. Oh. Petugasnya handal. Gitu ya. Petugasnya ramah. Gitu kan ya. Berarti kan itu kualitas pelayanannya bagus. Ya. Petugasnya handal. Cepat. Ramah. Gitu ya. Dan sebagainya. Banyak yang bikin saya puas. Kan banyak nih. Ya kalian batasi. Ingat penelitian kalian. Jangan. Banyak-banyak juga variable semakin banyak variable semakin rumit nanti. Yang penting itu aja. Pilih aja yang paling kira-kira. Ini nih. Ini faktor ini nih. Gitu ya. Kan banyak tuh yang bikin saya puas sama Expedis X tadi. Oh ya. Si mbaknya ramah. Si mbaknya cantik. Si mbaknya cepat ngelayaninnya. Si mbaknya cekatan. Ketik-ketik-ketik-ketik-ketik. Cepat ya. Reliable ya. Si mbaknya juga menunjukkan empati. Gitu ya. Wah. Banyak nih variable-nya. Oke. Saya pilih aja deh. Apa ya yang paling besar ya. Oh saya nih paling puas tuh tadi karena si mbaknya responnya cepat ya. Dan handal. Oke. Jadi disini Saya ambil dua aja variable-nya ya. Saya ambil dua aja. Disini. Saya ambil dua. Disini. Satu. Nampus aja. Saya ambil dua variable. Disini. Nanti kita sekarang sudah punya Empat variable. Nah. Gitu. Taruh disini. Apa nih misalnya ya. Misalnya tadi yang bikin saya puas Adalah kecepatannya ya. Responsiveness-nya. Terus kehandalannya. Ya. Kehandalannya. Ya. Gitu misalnya ya. Jadi kita sudah punya model begini sekarang ya. Kita sudah punya model begini. Dan pastikan nanti ini ada dukungan teorinya ya. Dukungan teori itu ada penelitian sebelumnya. Gitu ya. Ini kan kita tadi cara cepatnya aja lah ya. Nah. Ya. Tadi apa yang menyebabkan saya puas ya. Oh. Petugasnya responnya cepat nih. Apa. Melayaninya. Pokoknya. Cekatan gitu ya. Oke. Terus. Petugasnya juga handal. Mengoperasikan software-nya cepat. Gitu ya. Terus. Kemudian mencari alamat yang saya tuju. Di komputernya juga cepat. Gitu ya. Bisa. Dia reliable. Nah. Anda sudah punya model begini sekarang. Ini tiga blok ya. Disebabkan pelayanannya cepat. Disebabkan pelayanannya handal. Maka saya jadi puas. Oke. Karena saya puas. Maka saya akan loyal. Gitu. Ini sudah bisa jadi satu judul. Berangkat dari anchornya tadi. Jangkarnya adalah loyalitas. Itu kan kalau positifnya gitu kan. Karena responsnya cepat. Karena reliable. Maka saya puas. Karena saya puas. Saya loyal. Kan fenomenanya tadi market share turun. Bisa saja terjadi. Karena petugasnya leret. Ya. Nggak responsif. Petugasnya juga. Ya. Baru ketik komputernya hang. Dia bingung harus ngapain gitu ya. Diprint. Printnya macet. Dia nggak tahu harus ngapain. Berarti kan nggak reliable. Buat saya kecewa. Karena saya kecewa. Besok saya nggak mau ke situ lagi. Kayak gitu. Logikanya. Gitu ya. Kalian sudah punya judul penelitian seperti ini. Kalian sudah punya model penelitian seperti ini. Judulnya gimana? Gampang. Sudulnya. Bentar. Yang penting modelnya dulu. Bikin. Oke. Nah. Kalian ternyata dari. Kalian baca-baca lagi. Oh kalau petugasnya handal. Kalau petugasnya responsif. Bisa bikin orang jadi loyal. Gitu ya. Bisa langsung. Jadi. Tanpa konsumen merasa puas. Dia bisa langsung menjadi loyal. Berarti tarik lagi garisnya. Tapi pastikan ada dukungan teori dan penelitian sebelumnya ya. Pastikan bahwa benar ada. Pengaruh dari responsiveness ke. Loyalitas. Maka model penelitian kalian menjadi lebih rumit lagi. Nah. Gini ya. Makin rumit model penelitian kalian. Ya. Ya sebenarnya sih tidak disarankan namanya model itu kan bikin simplified ya. Disederhanakan. Nah. Tiga blok aja gini. Blok satu. Blok dua. Blok tiga. Ya. Jadi posisi responsnya ada di. Loyalitasnya ada di respons ya. Di Z. Bentar ya. Tiga. 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 Oke. Kalau ada suara masuk ada malam lah ya. Oke. Ya. Itu contoh paling sederhana deh ya. Nah. Sekarang bisa kita kembangkan modelnya ya. Tapi tetap template-nya tiga blok tadi. Template-nya tiga blok tadi. Ya. Template-nya tetap tiga blok begini. Nah. Ini bisa dikembangkan. Misalnya tadi ya. Kalau yang sederhana cuma begini ya. Karena pelayanannya berkualitas. Maka saya jadi puas. Karena saya puas. Saya loyal. Karena pelayanannya berkualitas. Maka saya loyal. Bisa juga begitu. Ini tetap tiga blok nih. Jadi kalau kayak gini. Masing-masing satu. Ini yang paling sederhana kayak gini nih ya. Variable-nya tiga. Ya. Variable-nya tiga. Masing-masing blok ditempatkan satu variable. Loyalitas sebagai fokus utama kita tadi. Ditaruh di ujung. Ini terjadi karena pelanggan puas atau tidak puas. Di tengah. Dan kepuasan tercipta karena adanya pelayanan yang berkualitas. Di awal. Di depan. Ini seperti ini paling sederhana nih. Blok tiga blok ini. Prediktornya kualitas pelayanan. Jadi bacanya nanti dari depan bacanya ya. Kan tadi menemukan urutan-urutan ininya kan. Dari belakang dulu ya. Dari belakang. Tarik ke tengah. Tarik ke depan. Bacanya dari depan nanti. Kalau pelayanannya berkualitas. Maka konsumen akan puas. Ketika konsumen sudah puas. Maka dampaknya adalah dia menjadi loyal. Gitu ya. Itu. Apa namanya. Jalurnya. Jalurnya seperti itu. Nah. Pastikan ini semua ada dukungan penelitian sebelumnya. Oh bener nih. Menurut setiawan. Tahun 2020. Kualitas pelayanan itu berpengaruh signifikan kekepuasan. Misalnya gitu ya. Terus menurut. Raihan. Tahun 2019. Kualitas pelayanan juga berpengaruh ke loyalitas. Nah itu ada dukungan-dukungan kayak gitu. Ya. Seperti itu. Yang paling sederhana kayak gini. Tiga blok ya. Satu. Dua. Tiga. Bisa juga dikembangkan seperti ini tadi ya. Di variable responsenya. Ya. Di ujungnya satu. Satu variable. Di tengahnya satu. Di depannya dua. Seperti ini. Ya. Ini bisa. Ya. Tetap. Angkernya di sini. Di loyalitas. Ya. Angkernya di loyalitas. Ya. Ditaruh di blok yang terakhir satu variable. Di blok tengah satu variable. Di blok depannya dua variable. Oke. Tadi yang paling sederhana adalah masing-masing satu. Ini yang paling sederhana kan. Di akhir satu variable. Di tengah satu variable. Di depan satu variable. Ya. Ini yang paling sederhana nih. Ini yang paling sederhana sekali. Ada juga lebih rumit lagi kayak gini. Ya. Di ujungnya satu variable. Di tengahnya dua variable. Di depannya satu variable. Ya. Ini juga bisa. Ya. Ini bisa. Seperti ini. Ya. Jadi tergantung. Tadi kan browsing dulu. Apa sih yang mempengaruhi loyalitas. Waduh banyak. Ya. Kalian ambil berapa. Terserah kalian sih. Ya. Ambil berapa. Tadi saya kasih contohkan yang pertama. Ambil satu kan. Ini aja kan. Kepuasan. Kepuasan dibentuk oleh apa ya. Banyak. Misalnya ambil dua. Ya udah jadi begini modelnya. Tapi kalian mau ambil misalnya. Saya ambil satu aja deh. Loyalitas. Kepuasan. Kepuasan pelayanan misalnya. Ya udah. Ini yang paling sederhana. Bentuk paling sederhana. Dikembangin lagi menjadi begini. Ya media tinggi dua. Prediktornya satu. Boleh. Atau prediktornya nanti dua. Media tinggi dua. Respon satu. Boleh. Ya. Boleh. Apa responnya lebih dari satu. Boleh gak? Boleh juga. Nanti ada Z1. Z2. Boleh. Ya. Tapi nanti makin rumit ya. Model semakin rumit. Sebetulnya tidak direkomendasikan sih. Modelnya sederhana aja. Kayak gini. Gini ya modelnya. Sama ini. Kayak gini. Oke lah. Seperti itu ya. Oke. Itu cara kita membuat model penelitian. Umumnya. Ya. Umumnya memang teman-teman kita nih. Di kampus nih. Umumnya adalah bikin modelnya begini. Cuma dua blok doang. Coba deh kalian lihat punya kakak kelas. Ya. Umumnya cuma dua blok doang. Ini aja banyak. Ini satu. Gitu ya. Gak apa-apa juga sih. Tapi kan. Ya. Kita kan ngikuti perkembangan ilmu pengetahuan kan. Ya. Sekarang ini dipersarat. Bukan dipersaratkan ya. Diharapkan lah. Diharapkan. Mahasiswa mampu bikin kayak gini. Tiga blok ini ya. Ada prediktor. Mediating. Sama respon. Bahkan nanti ada lagi variable moderating namanya. Lebih rumit lagi tuh ya. Comoderating. Dari sini kita bisa bikin baru judul. Ya. Judul lebih gampang lah. Misalkan model kalian begini. Kalian boleh konsul nih. Ke siapa gitu. Ke saya misalnya. Yang penting kalau saya sih pengennya. Kalau kalian nanti pengen konsul ke saya. Kalian punya model dulu. Pasti saya akan nanya. Kamu modelnya gimana? Modelnya gini pak. Oke. Udah ada fenomenanya belum? Ada pak. Apa fenomenanya? Gitu. Siapa sih nanya begitu? Ya karena kalau skripsi kalian gak ada fenomenanya. Wah itu sangat lemah sekali ya. Sangat lemah sekali. Itu kan fenomena itu menjadi argumen. Alasan mengapa penelitian anda esensial untuk dilakukan. Penting untuk dilakukan. Gitu. Ya. Kalau judul itu istilahnya kan untuk mantik gitu. Bahwa oh iya ini penelitian ini terkait ini. Terkait loyalitas misalnya gitu ya. Kalau modelnya kayak gini kan umumnya judulnya kayak gimana sih? Pengaruh persepsi kualitas, persepsi harga, dan keputusan pembelian terhadap kepuasan. Misalnya gitu ya. Tidak salah sih. Tapi judulnya menjadi kurang menarik gitu ya. Menjadi kurang menarik. Kita kan marketing itu bicaranya kemasan kan. Packaging kita harus menarik gitu. Baru kita bicara isi ke marketing di situ. Ya. Kalau begini judulnya gimana pak? Ya. Misalnya kita pilih yang tadi deh ya. Yang ini misalnya ya. Bisa aja misalnya judulnya analisis loyalitas pelanggan berbasis kepada. Kualitas pelayanan petugas misalnya gitu. Atau berbasis kepada dimensi kualitas pelayanan. Nah itu lebih menarik judulnya. Atau judulnya misalnya. Peran dari kepuasan pelanggan dalam memediasi hubungan antara dimensi kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan. Nah itu akan lebih menarik judulnya. Saya publikasi paper ya. Paper saya di jurnal internasional. Dan itu enggak mudah ya. Enggak semua dosen bisa seperti itu. Judul saya singkat. The role of norm in explaining behavior. Ya. The role of norm in explaining behavior. Peran dari norma dalam menjelaskan perilaku. Of pro environmental behavior. Kalau enggak selain perilaku pro lingkungan. Judul saya kayak gitu doang. Tapi kalau kalian baca artikelnya. Isinya kayak begini. Bulet-buletan begini. Gitu ya. Itu judulnya yang menjadi menarik kan. Dibandingkan pengaruh. Ini, ini, ini. Terhadap ini. Gitu ya. Itu. Tidak salah sih. Tidak salah. Tapi ada baiknya kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Itu aja ya. Jadi saya tidak menyalahkan. Tapi saya hanya bisa menyatakan bahwa kita tentu perlu untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Masalah judul. Don't worry sih. Kalau menurut saya ya. Memang perlu practice ya untuk menyusun judulnya. Ya. Misalnya. Apa ya. Judul itu bisa dibentuk dari belakang, dari loyalitas, dari tengah, dari depan juga bisa sih. Misalnya peran kualitas pelayanan dalam membentuk loyalitas pelanggan melalui kepuasan. Melalui pembentukan kepuasan. Misalnya gitu ya. Itu juga bisa. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa ya dimodifikasi lah kalimatnya. Agar lebih menarik dan lebih apa ya. Lebih beragam lah. Kalau judulnya kan pengaruh, responsiveness, disability, terhadap kepuasan pelanggan, dampaknya terhadap loyalitas. Itu juga boleh sih. Gak apa-apa. Ya tidak salah ya. Tapi tadi kita berusaha membuat sebuah judul yang lebih menarik. Yang lebih apa ya. Mampu menciptakan minat orang untuk baca penelitian kita. Gitu ya. Oke ini beberapa contoh yang bisa saya sampaikan atau bisa jelaskan pada kesempatan pagi hari yang baik ini gitu ya. Saya akan stop share. Ya saya akan stop share. Kemudian saya juga akan stop recording ya untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih telah menonton.